Pemisah puncak peringatan maulid Nabi Muhammad SAW di kota Solo, Jawa Tengah berlangsung meriah. Gelaran sekaten menyajikan berbagai wahana permainan yang masih menggunakan tenaga manual. Walau terbilang masih tradisional, namun warga masyarakat sangat antusias mencoba berbagai wahana permainan tanpa rasa takut. Berikut informasinya yang kami sajikan untuk Anda. Sekaten merupakan kegiatan yang digelar oleh Keraton Kasunanan Surakarta untuk peringati maulid Nabi Muhammad SAW. Berbagai permainan tradisional menghiasi alun-alun selatan Keraton. Walau tanpa menggunakan peralatan yang canggih dan pengaman yang berstandar, namun wahana yang digerakkan secara manual oleh tenaga manusia ini tetap digandrungi. Terlihat terjadi antrian panjang tiap wahana permainan, seperti biang lala, ombak banyu, dan perahu kora-kora. Salah seorang pengunjung asal Blitar Jawa Timur, mengaku tak khawatir dengan adanya kecelakaan yang terjadi pada wahana di Sekaten Yogyakarta beberapa waktu lalu. Menurutnya, petugas wahana akan lebih berhati-hati terhadap keamanan wahana yang akan digunakan. Kalau ini sih takut, cuman pas dilihat ternyata banyak banget yang naik, terus aku lihat juga kayaknya kan aman-aman aja, terus akhirnya ya aku ikut-ikut naik aja. Ya nggak takut sih, pada akhirnya juga selamat sih sampai sekarang. Yang unik, menarik di Sekaten ini apa nih? Kalau yang unik sih banyak sih, karena kan komedi putar, terus juga mainan bajak laut itu yang kayak perahu-perahu itu, terus yang naik itu kan juga banyak kan kayak anak muda gitu ya. Jadi kesannya sekatah itu biasanya buat anak-anak sama orang tua, sekarang kayaknya anak muda juga banyak yang ikut naik, jadi kayaknya aman-aman aja. Selain menyajikan wahana permainan, gelaran Sekaten yang digelar setahun sekali ini juga menyuguhkan berbagai macam permainan tradisional. Seperti otok-otok, celengan, dan juga kuliner jenang jadi. Ini kan event tahunan ya, ya keren sekali sih. Banyak event-eventnya yang bagus. Apa yang menurut mas unik di dalam Sekaten ini mas? Ya banyak. Contohnya, ya otok-otok seperti itu. Karasati memberitakan dari Solo, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Terima kasih.